Terima kasih Kita peringati sebagai hari ayah nasional Selamat memperingati hari ayah nasional untuk para bapak di luar sana Dan juga bersamaan dengan perayaan hari kesehatan nasional Semoga dengan dua hari peringatan nasional ini kita bisa terus berperan aktif Untuk memajukan negeri baik dari segi parenting dan juga segi kesehatan Yang sama-sama kita masih berjuang bisa mengatasi pandemi covid-19 Dan malam hari ini kita akan berbincang dengan tiga tamu saya Yang tentunya pasti anda familiar salah satunya Dan kemudian apa yang akan saya bahas malam hari ini Berkaitan dengan milenial bisa apa sih? Karena beberapa waktu lalu sempat ada statement yang menyatakan Ini anak muda gak bisa apa-apa Misalnya hanya merusak Misalnya hanya demo Dan bahkan banyak pihak juga yang meragukan kemampuan para kaum milenial Padahal faktanya milenial saat ini merupakan populasi yang mendominasi Indonesia Datanya ada berapa? Datanya luar biasa Karena di tahun 2020 ini Porsi dari kaum milenial di Indonesia ada di angka 34% Dan untuk membahasnya dan sebagai bukti bahwa milenial Indonesia ini juga patut diperhitungkan di kancah internasional Saya memiliki tiga narasumber yang sudah join bersama saya malam hari ini Tersambung secara virtual Kita akan menyapa terlebih dahulu Ada Ibu Mutia Tri Satya Esos MSI MSM CT beliau adalah selaku dosen STIE ekuitas Trainer dan juga owner dari Muti Productions Kita sapa dulu Selamat malam Assalamualaikum Ibu Muti Waalaikumsalam Ibu Santi Apa kabar Ibu Santi? Baik Ibu Muti ya Ini kita ganggu lagi malam hari ini untuk sharing dengan pemirsa di rumah Gak apa-apa ya Bu ya? Ya Gak apa-apa saya seneng kalau diganggu sama Ibu Santi Kita tunggu nanti gangguan berikutnya ya Bu ya Dan selain itu juga ada perwakilan milenial Indonesia Yang kita nanti cari tahu nih bagaimana prestasi, tantangannya, dan pengorbanannya seperti apa Sehingga beliau bisa diakui di dunia internasional Saya perkenalkan kepada Anda pemirsa Bandung TV Ini ada Teh Irin Triangraini Selaku milenial Indonesia penerima beasiswa MAX 2020 di Universitas Okeyama Jepang Selamat malam, Assalamualaikum Teh Irin Waalaikumsalam Ibu Santi Selamat malam Halo Bandung, Halo Indonesia Oke sekarang lagi di Jepang ya? Ya, saya lagi ada di Jepang, tempatnya di kota Okeyama Berapa jam dari sentral ibu kotanya, Tokyo? Sekitar, kalau naik pesawat sekitar 1 jam Oh jauh juga ya, harus melewati pesawat ya? Betul, kalau naik Singkansen sekitar 3-5 jam gitu Oke, ratenya mahalan mana? Flight atau Singkansen? Kalau Singkansen 11-12, ya sekitar 16.000 yen begitu 16.000 yen, 1 yennya berapa rupiah nih ngomong-ngomong? Sekarang 141 yen 141 rupiah Masih cukup terjangkau lah ya, untuk bisa menggunakan dua mode transportasi itu Di sana jam berapa? Jam beda 2 jam ya, kalau nggak salah? Ya, sekarang sudah jam 9.12 Jam 9, waktunya tidur ya, maaf diganggu nih istirahatnya Untuk berbagi dengan milenial yang ada di Indonesia khususnya para pemirsa Bandung TV Berbincang mengenai milenial Indonesia Pandangan dari dua naro sumber ini seperti apa? Bu Mutia, ini kalau pasti Bu Mutia kan setiap hari ketemu nih dengan para mahasiswanya Dengan beragam karakteristik Dari yang mulai masih newbie sampai dengan yang udah dewasa Nah, pandangan dari Bu Mutia sendiri sebagaimana? Sejauh ini Baik, baik Baik, Bu Santi tadi memang kalau untuk jumlah prosentase generasi milenial itu betul 34% Dari total penduduk di Indonesia Jadi sekitar 80 juta generasi milenial kita Kemudian, kalau bicara generasi milenial ini Memang generasi yang sangat dekat dengan teknologi Nah, kehidupan generasi ini memang tidak bisa ya Dari teknologi dan internet Itu dekat banget gitu kalau kita bicara generasi milenial Beda mungkin dengan saya yang masuknya di generasi X nih Jadi kalau misalnya bicara teknologi ini Sangat berbeda dengan generasi milenial Dimana generasi milenial itu yang semua serba canggih Serba apa dan sangat menguasai teknologi yang ada Kalau saya sendiri yang masuk mungkin disini Apa yang menonton acara ini yang termasuk generasi X Kita aware sama teknologi Tapi kadang-kadang kita harus Enggak semuanya kita kuasai Jadi hanya mungkin luar-luarnya saja gitu Kalau bicara generasi saya Nah, kalau bicara generasi milenial ini Ini lahir yang memang ketika Handphone dan media sosial ini mulai muncul di Indonesia Jadi kebicaranya wajar apabila generasi ini lebih melek teknologi Dibanding generasi sebelumnya Ada lagi perbedaan lain yang muncul Antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya Bu Santi Terkait dengan masalah Buddha ya Atau hidup sehari-hari Nah ini perbedaannya terlihat sekali Jadi kalau misalnya lihat kecenderungannya Generasi milenial lebih suka mendengarkan musik Dan hangout sama teman-temannya gitu Dan tidak mengherankan kalau misalnya kita lihat cafe Atau tempat rong-rong bahasanya Ramai ini dikunjungi oleh anak muda zaman now gitu Karena itulah memang kehidupan sosial mereka gitu Dan makanya disini juga saya mencoba untuk beradaptasi Terutama tadi karena saya banyak bersentuhan dengan generasi milenial Mereka bicara Spotify gitu Saya biar nyambung Oh saya juga deh download aplikasi Spotify itu seperti apa Supaya menyesuaikan dengan Ketika mereka ngobrol atau diskusi atau hal-hal apapun Nah tapi ada satu hal generasi milenial ini Ini memiliki sifat yang lebih toleran gitu Terhadap sesama gitu Seperti itu Mungkin karena dipengaruhi oleh arus globalisasi yang makin cepat Dimana memang anak muda zaman sekarang ini Ini bisa langsung berinteraksi dengan manusia dari berbagai belahan dunia Dengan media sosial gitu Mereka langsung bisa beradaptasi Dan bicara arus globalisasi ini Ini memang bisa menciptakan interaksi langsung yang tidak langsung Yang lebih luas antar kita gitu ya Nah disinilah memang kalau kita lihat Generasi milenial itu menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan Kemudian wawasan mereka terhadap keberagaman pun menjadi luas Sehingga ya itulah yang mengakibatkan sifat toleran yang cukup tinggi Dan di generasi milenial itu Seperti itu Bu Santi Nah kemudian kita lihat lagi Dengan kemajuan teknologi yang besar Kemudian kita lihat juga kehidupan yang Ah din awis pergerakannya memang sangat cepat Perkembangan alat teknologi juga yang sangat membantu generasi milenial Dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Dan disinilah memang bagaimana generasi milenial ini memang tadi cukup sangat bisa beradaptasi Terutama tadi kalau kita bicara dengan teknologi dan internet Begitu Bu Santi kira-kira pandang saya mengenai generasi milenial sekarang Oke Cepat beradaptasi, toleran, kemudian tidak gapek ya Bu Muti Dan cepat berinteraksi dengan manusia di belahan dunia manapun Termasuk nih Teh Irin yang sudah membuktikannya bisa langsung go internasional Bersinggungan dengan generasi milenial bukan dari Indonesia Ceritanya bagaimana bisa sampai ke Jepang Dan diterima untuk bisa belajar di salah satu universitas di sana Yaitu Universitas Okayama Teh Irin, silahkan Jadi semua itu berawal dari mimpi ya Berawal dari mimpi, kenapa demikian? Karena Memang saya pernah bermimpi Mungkin 11 tahun yang lalu Saya bermimpi untuk Oke saya akan pergi ke Jepang untuk melaksanakan studi Dan dream itu Dari dream itu Seakan memacu saya Untuk oke Go ahead Entah itu dari mana datangnya Entah itu bagaimana caranya Allah mendesain skenario ini Just go ahead Nanti akan ada jalan itu Dan Tantangan milenial sekarang ini Memang benar Kata Bu Muti ya Itu Kita akan lebih mudah Untuk mengakses semua informasi ini dari internet Karena usia-usia remaja itu Rasa keingin tahuannya itu besar sekali Jadi Menggali informasi dari internet itu Sangat mudah sekali Dan Disini adalah Justru itu tantangannya Seorang milenial ini bisa Apa ya Membelah diri Membelah diri Bukan membelah diri Tapi Lebih Kesudut pandang mana Yang lebih tepat untuk dia Apakah Ke arah yang negatif Yang 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 Mimpi kita Oke Berawal dari mimpi Dan kita akan Menyapa terlebih dahulu Satu narus sumber Yang sudah hadir bersama saya Kita akan Sapa terlebih dahulu Bapak Dokter Indra Cahya Uno Selaku pendiri dari Gerakan Oke OC Indonesia Sudah bergabung ya Bersama kami disini Assalamualaikum Pak Dokter Indra Cahya Uno Apa kabar Waalaikumsalam Selalu dalam sehat Ya Pak Saya Pak Nestu Pak Indra Ini senang sekali Saya punya kesempatan Bisa ngobrol bareng Dengan Salah satu pendiri Gerakan Oke OC Indonesia Ini sempat familiar Beberapa waktu yang Lalu ya Pak Indra Ini sekedar Mengingatkan lagi Untuk pemirsa Bandung TV Barangkali Pak Indra Bisa sharing nih Bagaimana gerakan Oke OC di Indonesia Sampai hari ini Terus Berperan aktif Membantu masyarakat Indonesia Terutama barangkali Para milenial ya Pak Indra Silahkan Iya Halo semuanya Yang nonton Yang hadir Salam kenal Sehat selalu Dan semangat Harus semangat Iya Apalagi yang Yang masih muda-muda Kayak TSA Tuging ini Para milenial Ibu Mutia Ibu Mutia juga Masih muda Pak Indra Ini masih APB loh Pak Indra Oh iya Halo Halo Pak Apa kabar Baik Pak Indra Asya Allah Asya Allah Iya Nah Yang tadi pertanyaan ya Jadi pertanyaannya Oke OC ini Lahir justru Karena milenial Jadi Waktu Tahun 98 Mungkin Yang para milenial Belum pada lahir nih Itu kita punya Krisis Paneter Dan dari krisis Paneter itu Kita lihat Banyak Mahasiswa yang terancam Putus sekolah Dan Kita tergerak Kita di dalam Ardian Ayah saya Ibu saya Terus Nabi belak saya Dan nabi saya Memulai suatu Gerakan sosial Gerakan sosialnya ini Khusus buat Para mahasiswa yang Terancam Putus kuliah Waktu itu Nah Dimana caranya Mereka Bisa terus kuliah Dan Mendiri Ya Mendiri secara Finansial Atau saya Suka sebut Merdeka Minimal buat Secara Finansial Jadi Lambat Laut Tahun Demi tahun Terus Berkembang Dan sampai sekarang Kita Luaskan lagi Gerakan sosial tersebut Bukan hanya untuk Para mahasiswa Tetapi juga Untuk Seluruh Usia Demografi Latar belakang Sosial status Daerah Kalau dulu hanya di Jakarta Sekarang sudah Alhamdulillah Sudah dari Aceh Sampai Papua Itu ada Komunitas yang sudah tergabung Dengan Gerakan sosial Oke Oce Nah Sekarang Angkanya yang sudah tergabung Itu sekitar 400 ribu Ya Pesertanya sudah 400 ribu Dan Juga Komunitas yang sudah bergabung Sekitar 200 Komunitas Nah Jadi kita Sangat fokus Kepada Yang namanya Milenial Karena Milenial adalah Harapan Bangsa Masyata Karena Selanjutnya kan Sudah Kolonial Dan Milenial Dan termasuk Harapan besar kita Ada di Teh Irim Pak Indra Uno Yang Berkesempatan Berkuliah Mendapatkan Biasiswa Di Universitas Okeyama Jepang Ternyata Banyak Kebisaan Yang dimiliki Oleh para Milenial Ya Pak Indra Iya Karena si rumahnya Nganggur Terus Buka kedai kopi Saya bilang Oke kita buka Kedai kopi Supaya Tidak usah Ngopi-ngopi Di kedai lain Tapi kedai sendiri Dia berkuliah Putera saya Putera saya Nama Dia sepakat Terus dia Ngerekut Ngerekut Pengangguran Pengangguran Dari Daerah Dari Garut Malah Ada tiga orang Yang dia rekut Terus Sebulan kemudian Jadi sebulan kemudian Saya tanya nih Perlu ditombokin gak Buat bayar gaji Terus dia bilang Alhamdulillah Tidak perlu Karena sudah cukup Dari Orang-orang yang datang Wah saya bilang Kok bisa ya Di masa pandemi ini Kedai kopi Bisa Survive Membuka Lapangan kerja Dan kemudian Itu saya lihat Ternyata ya Setelah dua bulan Dia bilang gini Dia Bila ke saya Katanya Saya itu Bukati Tiga bulan Tidak Melakukan Dan Gitu Oke Ini luar biasa Di tengah pandemi Malah Anak Pak Indra Membuka Kedai kopi Menciptakan Lapangan kerja baru Untuk Teman-teman lain Apalagi Datangnya dari Para pengangguran Asal daerah-daerah Yang ada di Jawa Barat Ya Pak Indra Oke Dan bisa Gak ditombokin Hidup Jawa Barat Nah seperti apa Semangat Semangat Milenial Yang akan ditularkan Oleh ketiga narasumber Saya malam hari ini Saya akan membahasnya Usai jeda Sesaat lagi Tetap bersama kami Tentunya dalam program Jabar Terkini Masih bersama saya Chris Hanti Dalam program Jabar Terkini Dan masih membahas Tentang Milenial Bisa apa Ternyata Milenial pun Memiliki kemampuan Dalam banyak hal Terutama Dalam bidang Enterkrener Dan Tidak bisa dipungkiri Bahwa Milenial Indonesia Pun Bisa Masuk Ke dunia Internasional Kita akan coba Dengarkan Semangat dari Teh Irim Semoga tertular Dari semangat Yang baru saja disampaikan Oleh Pak Indra Cahya Uno Kita akan coba Dengar bagaimana sih Perjuangan Teh Irim Sampai dengan Di Jepang Di kota Okeyama Dan mendapatkan Kesempatan Beasiswa Dan tentunya Belajar di sana Seperti apa Kemudian Proses adaptasinya Bagaimana Bisa mengalahkan Berapa kompetitor Pada saat Mendapatkan Beasiswa Tersebut Teh Irim Masih dengar Suara saya Dengan jelas ya Masih dengar Dengan semangat Di sini Masih semangat Ini kalau kita Dengarkan bahwa Tadi Sampai ke Kota Okeyama Bukan hal yang mudah Apalagi Tengah pandemi Teh Irim Ini seperti Apa sih SOP Yang memang Harus dilaksanakan Pada saat Teh Irim Sampai Di negara Tersebut Jadi Awal Awal Mula Saya mulai Menghadap Riset Dengan Profesor Di Okeyama ini Bermula Ketika saya Masih Bekerja Di Surabaya Waktu itu Saya menjadi Staff Di International Office Di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Di situ Tantangan Saya adalah Membagi Waktu Antara Bekerja Dan Kuliah Belajar Belajar Di situ Karena posisi saya Masih belum Menjadi Student Di Okeyama University Tapi Profesor ini Memberikan Tantangan Oke Kamu Kekasih Projek Ini Bisa Bisa Begitu Nah Akhirnya Saya Di situ Tantangannya Dari Awal Mula Membagi Waktu Antara Bekerja Dan Kuliah Dan Studi Di situ Jadi Pagi Kuliah Malam Belajar Nah Itu Tantangan Yang Oh Ini Challenge Dari Sensei Yang Harus Saya Kerjakan Selama Dua Tahun Itu Sensei Beri Saya Challenge Saya Selesaikan Saya Selesaikan Akhirnya Sensei Menawarkan Atau Sekolah Enggak Di Jepang Begitu Iya Begitu Nah Ini Awal Awal Dari Oh Ini Mimpi Saya Yang Akan Berhembus Ternyata Akhirnya Saya Coba Apply Beasiswa Mombuso Jadi Beasiswa Mombuso Itu Beasiswa Dari Pemerintah Jepang Full Schoolership Dari Biaya Hidup Dan Lain Lain Di Cover Semua Oleh Pemerintah Jepang Nah Disitu Tantangannya Gak Sampai Disitu Lagi Gak Gak Cuman Sampai Situ Di Tengah Pandemi Saya Dinyatakan Lolos Dan Disitu Delay Sempat Ada Delay Beberapa Satu Bulan Disitu Harusnya Saya Berangkat Di September 2020 Tapi Karena Ada Pandemi Ini Saya Harus Berangkat Di Bulan Oktober Begitu Nah Sebelum Berangkat Itu pun Juga Ada Prosedur Prosedur Yang Harus Dilakukan Seperti Sebelum Berangkat Itu Harus PCR Dan Harus Dinyatakan Negatif Begitu Dan Sampai Disini Pun Harus Di PCR Lagi Di Tes saliva Kemudian Kami Harus Di Karantina 14 Hari Baru Kami Baru Moving Ke Kota Kami Masing-masing Begitu Jadi Peraturan Pemerintah Jepang Ini Dalam Mengatasi Wabah COVID-19 Untuk Yang Masuk Ke Wilayah Jepang Ini Cukup Ketika Jadi Di Bulan Oktober Hanya Mereka Yang memiliki Resident Code Dan Mereka Yang Penerima Beasiswa Membusuk Yang Diperbolehkan Masuk Di Wilayah Jepang Belajarnya Masih Online Atau Memang Sudah Ada Tetap Buka Dengan Profesor Yang Selama Dua Tahun Ini Memimpin Kalau Kalau Meeting Bersama Karena Kami Masih Tidak Membuat Kerumunan Begitu Jadi Untuk Meeting Tetap Online Tapi Untuk Aktifitas Di Laboratori Mahasiswa Dapat Ke Laboratori Dengan Protokoler Juga Yang Jurusannya Apa Teh Irin Di Sana Di Ambil Saya Di Departemen Electrical And Communication Engineering Oke Engineer Seorang Engineer Ini Langsung Di Wujudkan Segenerasi Millenial Perempuan Lagi Pak Weno Jadi Kalau Kita Bisa Bilang Millenial Indonesia Semuanya Segala Bisa Jadi Kalau Ada Stand Millenial Bisa Apa Dan Masih Meragukan Kemampuan Millenial Kita Harus Apa Ini Pak Weno Pak Indra Silahkan Iya Justru Kalau Saya Bilang Kalau Saya Bilang Kalau Sebagai Generasi Yang Di Atas Nami Lombor Kalau Kita Sampai Bertanya Millenial Itu Bisa Apa Berarti Kan Ada Yang Salah Pada Generasi Sebelumnya Jadi Ada Yang Salah Karena Apa Karena Generasi Berikutnya Itu Harus Menjadi Yang Lebih Baik Dari Hari Ini Dan Itu Dari Kedua Tangan Kita Generasi Melenial Jadi Bukan Bertanya Generasi Melenial Itu Bisa Apa Tetapi Generasi Melenial Itu Bisa Macem-macem Kalau Kita Memberikan Akses Akses Terhadap Pelatihan Akses Terhadap Pendampingan Akses Terhadap Ruangan Network Pasar Yang Lebih Besar Bahkan Kalau Diusaha Akses Ke Perizinan Maupun Permodalan Jadi Seorang Melenial Itu Adalah Ibaratnya Kanvas Itu Kanvas Putih Gambarnya Melenial Atau Bentuknya Melenial Itu Adalah Bagaimana Generasi Sebelum Itu Melukis Menggambarkan Memberikan Dan Memfasilitasi Pertumbuhan Nah Itu Adalah Tanggungjawab Generasi Sebelum Sampai Satu Titik Dimana Generasi Melenial Ini Mampu Melukis Dengan Sendirinya Dan Dia Warnai Dengan Sendirinya Kanvas Tersebut Sehingga Menjadi Karya Atau Penutup Yang Jauh Lebih Indah Jauh Lebih Sukses Jauh Lebih Bermanfaat Dari Generasi Sebelum Gitu Menurut saya Oke Jadi Generasi Saat Ini Memang Wajibnya Harus Lebih Maju Ketimbang Dengan Generasi Sebelumnya Ya Pak Indra Uno Amin Amin Harus Begitu Bu Mutia Ada Tanggapan Berkaitan Dengan Millenial Bisa Apa Dan Masih Ada Pihak Yang Meragukan Skill Dan Kemampuan Dari Para Millenial Ya Baik Baik Ketembali Lagi Bahwa Ditekankan Generasi Millenial Indonesia Itu Tidak Boleh Kalah Dengan Persaingan Dengan Anak Anak Muda Dari Negara Lain Tadi Bagaimana Mbak Irin Sudah Membuktikan Bisa Lolos Beasiswa Mobuso Itu Yang Saya Tahu Tidak Mudah Untuk Bisa Lolos Beasiswa Itu Perseratannya Sangat Ini Sekali Tinggi Sekali Dan Saya Paling Salus Dengan Anak Anak Muda Yang Bisa Kuliah Di Luar Bertahan Di Indra Juga Sama Memiliki Pengalaman Yang Sama Juga Dan Yang Paling Penting Adalah Kalau Kita Bicara Tadi Generasi Millenial Ini Harus Mempunyai Pribadi Yang Kreatif Aktif Dan Inovatif Dan Ini Memang Sudah Dimiliki Oleh Generasi Millenial Di Indonesia Seperti Itu Dan Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Generasi Ini Mampu Bersaing Dan Menghadapi Tantangan Yang Tadi Yang Semakin Dinamis Untuk Saat Ini Kita Harus Bisa Disini Millenial Dalam Artinya Bisa Membuktikan Dan Saya Yakin Dengan Kemampuan Millenial Sekarang Nah Ada Beberapa Hal Mungkin Yang Harus Dilakukan Untuk Millenial Sekarang Untuk Bisa Membuktikan Bahwa Millenial Sekarang Ini Adalah Mampu Nah Hal Yang Perlu Dilakukan Oleh Para Millenial Sekarang Adalah Mungkin Yang Harus Pertama Kali Harus Dilakukan Adalah Banyak Baca Buku Karena Dengan Banyak Baca Buku Kalau Misalnya Lihat Di Indonesia Misalnya Indonesia Sendiri Berada Di Peringkat 60 Nah Kalau Misalnya Bagaimana Misalnya Millenial Sekarang Untuk Bisa Melangsang Kemampuan Salah Satunya Untuk Bisa Secara Kreatif Untuk Bisa Tadi Menjadi Pribadi Yang Aktif Dan Produktif Tadi Dengan Bagaimana Kita Menggunakan Media Sosial Secara Bijak Nah Disini Juga Ini Adalah Salah Satu Wadah Untuk Dimana Melenial Menunjukkan Kemampuannya Dimana Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial Karena Dengan Sarana Media Sosial Disinilah Bangun Personal Branding Kita Untuk Menunjukkan Bahwa Dengan Berbagai Kegiatan Yang Dilakukan Kalau Saya Lihat Beberapa Misalnya Saya Lihat Youtuber Content Creator Itu Luar Biasa Satu Konten Konten Yang Sangat Menarik Dan Sangat Menghibur Jadi Ada Hal-hal Yang Bisa Dilakukan Dengan Memanfaatkan Media Sosial Tadi Dan Bagaimana Terus Sikap Dari Millenial Itu Yang Tadi Sudah Sangat Mau Dengan Perubahan Perubahan Yang Ada Dan Disini Dianggap Bahwa Segala Suatu Hal Yang Baru Itu Adalah Pengalaman Yang Baru Nah Ini Aktivitas Seperti Ini Juga Yang Akan Melatih Para Millenial Ini Bisa Berpikir Lebih Kreatif Dan Bergerak Aktif Lagi Kalau Soal Ide Millenial Sekarang Millenial Di Indonesia Banyak Sekali Yang Membuat Ide Ide Baru Dan Sangat Tadi Seperti Yang Pak Indra Bilang Bahwa Di mana Anaknya Membuka Cafe Coffee Seperti Itu Dan Bagaimana Membuka Lapangan Kerja Juga Sehingga Bisa Sedikitnya Membantu Pengangguran Dan Ini Juga Salah Satu Yang Dimana Mereka Punya Banyak Ide Ide Kreatif Di dalam Hal Apapun Jadi Ini Kita Harus Yakin Kita Harus Optimis Bahwa Millenial Sekarang Adalah Agent Of Change Yang Akan Merubah Negara Kita Menjadi Lebih Baik Dari Sisi Hal Apapun Bahwa Indonesia Menjadi Lebih Baik Lagi Begitu Kalau Kita Lihat 2020 Ini Jumlah Millenial Menempati Persentasenya 34% Dan Kita Sedang Menunggu Di 2030 Bahwa Bonus Demografi Ini Pasti Akan Terasa Dan Pastinya Tenaga Kerja Di Setiap Level Industri Ini Akan Diisi Oleh Kaum Millenial Yang Tentunya Produktif Dan Sejauh Ini Penyerapan Industri Terhadap Kaum Millenial Atau Bahkan Inovator Dari Millenial Sendiri Dalam Bidang Entrepreneur Startup Dan Yang Lainnya Begitu Terasa Ya Pak Indra Betul Cocok Cocok Pisan Dan Kalau Kita Lihat Millenial Ini Karakteristiknya Suka Kerja Cepat Suka Kerja Lebih Ringkas Kemudian Kalau Dibenturkan Dengan Birokrasi Birokrasi Yang Kolonial Pasti Mereka Akan Bertolak Belakang Dan Berontak Sepertinya Sejauh Ini Kita Harus Menjadi Millenial Seperti Apa Yang Mendobrak Perubahan Atau Beradaptasi Dengan Kolonial Yang Masih Masih Tetap Ada Di Sekitaran Kita Atau Ada Ide Lain Dari Pak Indra Uno Berkaitan Dengan Menanggapi Millenial Yang Luar Biasa Canggihnya Saat Ini Oke Nah Millenial Ini Sebenarnya Adalah Generasi Pertama Yang Kita Sebut Sebagai Digital Native Ya Natif Secara Digital Artinya Dia Terlahir Di Dunia Yang Sudah Digital Kalau Saya Masih Rasakan Dunia Analog Jadi Kalau Millenial Sekalian Terus Dikasih Telepon Zaman Dulu Yang Ada Puterannya Itu Tidak Tau Gimana Caranya Telepon Tau Gimana Caranya End Call Nah Itu Menurut Saya Adalah Suatu Kelebihan Kenapa Karena Dunia Kita Sekarang Sudah Dunia Digital Dan Dunia Digital Memerlukan Generasi Yang Dari Lahir Sudah Melek Digital Sehingga Mereka Mereka Tidak Perlu Lagi Periode Untuk Menyesuaikan Diri Nah Digital Natif Ini Adalah Suatu Rodal Rodal Untuk Para Milenial Untuk Bisa Melesat Melesat Meninggalkan Generasi Generasi Sebelum Karena Mereka Memang Betul-betul Terlahir Terdidik Dan Sampai Sekarang Hidup Di Dunia Digital Nah Tadi Dikatakan Bahwa Kita Akan Ada Bonus Demografi Nah Tapi Saya Harus Kasih Wanti-wanti Apa Itu Pak Jadi Gini Saya Melisa 10 Tahun Terakhir Bahkan Indonesia Memproduksi Sekitar 16-17% Pengangguran Penuda Usia muda 17-24 tahun Nah Ini Kalau setiap Tahunnya segitu Dan tidak ada Penurunan signifikan Berarti Nanti Di 2030 Kita Jangan-jangan Bukan 20-30 itu Ini kan Katanya Bonus Demografi Jangan-jangan Jangan-jangan Bukan bonus Demografi Yang kita Akan Dapatkan Tetapi Malah Sebaliknya Angka Pengangguran Bencana Demografi Oke Kenapa Bencana Karena Ya Anak-anak muda Kita Itu Kesulitan Mendapatkan Akses Terhadap Lapangan Pekerjaan Oke Kembali Pertanyaannya Kalau Milenial Sekarang Dan dibandingin Dengan dulu Waktu zaman saya Zaman saya dulu Orang Masih Berlomba-lomba Begitu kita lulus Kuliah Itu Langsung Direkrut Tapi sekarang Udah gak Jamannya Seperti itu Sekarang Itu Lulus kuliah Tidak ada Jaminan Lapangan Kerja Bahkan Tadi Pemuda Malah Menghadapi Tembok Pengangguran Pemuda itu 16 Atau 17 17% Setiap Tahunnya Seberapa Besar itu Jumlahnya Lebih dari 1 juta Pemuda Di awal Tahun Menganggur Alias Tanpa Penghasilan Artinya Kalau sudah Usia Produktif Tapi Tanpa Penghasilan Namanya Dukan Manusia Produktif Sementara Kalau kita Kuliah Kita Selesai Sekolah Itu kita Mau Berkontribusi Kepada Negara ini Menjadi Bagian Kontribusi Produktif Kontribusi Produktif Adalah Berpenghasilan Tapi Kalau kita Tidak Berpenghasilan Berarti Kita Bukannya Mendorong Ekonomik Tapi Malah Menarik Ekonomik Kebawah Kenapa Karena Kita Tidak Produktif Jadi Harus Hati-hati Kita Mengingkapi 10 tahun Kedepan Bahwa Usia Produktif Bukan Serta Merta Otomatis Berarti Manusia Produktif Nah Ini Yang saya Ingin Kembalikan Kepada Para Milenial Milenial Sekolah Setinggi-tingginya Tetapi Ada Beberapa Skill Yang Harus Dilekapi Skillnya Salah Satunya Adalah Pola Pikir Wira Usaha Dimana Yang Tadi Disupat Taukan Oleh Kemud Ya Itu Benar Sekali Kreativitas Itu Harus Diasah Inovasi Harus Diasah Keterbukaan Terhadap Informasi Juga Terus Menerus Diasah Kesiapan Untuk Menerapkan Informasi Yang Baru Itu Perlu Dan Yang Terpenting Adalah Integritas Integritas Itu Saya Sebut Sebagai Lima Lima Karakter Dari Pola Pikir Wira Usaha Wira Usaha Itu Artinya Tidak Macem-macem Bukan Berarti Selalu Buat Usaha Tetapi Dia Mampu Melihat Peluang Bahkan Kalau Dia Seorang Guru Atau Dosen Sekalipun Atau Dia Seorang Pegawai Negeri Atau Aparatur Sibu Negara ASM Dia Masih Bisa Berpikir Entrepreneurial Kita Sebutnya Intra Trainer Intra Trainer Itu Adalah Orang Yang Bekerja Pada Suatu Institusi Berarti Dia Punya Mindset Entrepreneurial Kalau Entrepreneurial Itu Basically Dasarnya Adalah Bagaimana Dia Memandirikan Dirinya Sebenarnya Tidak Bergantung Pada Siapapun Khususnya Untuk Urusan Finansial Jadi Kontribusi Terbesar Milenial Sekarang Adalah Mengurangi Pengangguran Dibera Dari Siapa? Dari Dirinya Sendiri Kalau Dia Dengan Kedua Tangannya Terlatih Dan Menghasilkan Penghasilan Artinya Dia Sudah Mengeluarkan Dirinya Dari Kategori Pengangguran Dan Dia Disebut Sebagai Telah Menciptakan Satu Lapangan Kerja Untuk Dirinya Sendiri Itu Menurut Saya Adalah Kontribusi Milenial Terbesar Karena Apa? Kalau Kita Tidak Melakukan Itu Dan Memberikan Kekuatan Kepada Kedua Tangan Para Milenial Milenial Akan Tertentur Dengan Kondisi Ekonomi Yang Sekarang Lebih-lebih Adanya Pandemi Itu Naik Yang Tadinya 7 Juta Pengangguran Indonesia Sekarang Sudah Di Atas 10 Juta Wow Luar Biasa Oh My God Banget Tuh Pecah Palah Nah Ini Yang Kita Harus Carikan Solusinya Jadi Teherin Lagi Kuliah Tetapi Harus Mampu Melatih Otaknya Dan Tangannya Agar Punya Skill Wira Usaha Wira Usaha Itu Ada Dua Profesi Maupun Melah Pikir Nah Dari Sekarang Udah Pikir-pikir Gak Perlu Tunggu Ada Ijazah Di Tangan Baru Cari-cari Kerjaan Milenial Adalah Generasi Yang Mampu Dengan Kedua Tangannya Menciptakan Lapangan Kerja Dari Kapan Dari Sekarang Walaupun Semesternya Baru Semester Awal Seperti Tadi Saya Ambil Contoh Anak Saya Nah Anak Saya Itu Dia Punya Sesuatu Model Yang Mungkin Gak Semar Punya Adalah Dia Punya Mentor Mentor Ayah Sendiri Mentor Itu Adalah Sesuatu Yang Penting Buat Milenial Jangan Tunggu Nanti Baru Cari Mentor Dari Sekarang Kita Cari Mentor Supaya Kita Bisa Menciptakan Satu Lapangan Kerja Untuk Diri Kita Sendiri Mulai Sekarang Baga Gitu Tosan Dan Yang Pastinya Adalah Milenial Yang Diciptakan Nanti Adalah Milenial Yang Mandiri Minimal Untuk Diri Sendiri Ternyata Tantangannya Berat Juga Untuk Bisa Menaklukkan Waktu Berikutnya Sebagai Milenial Jadi Kalau Misalnya Kita Berpikir Bahwa Milenial Semuanya Sensitif Sama Teknologi Kerjanya Cepat Ternyata Masih Ada Tantangan Yang Harus Ditaklukkan Lebih Dari Itu Oke Nanti Kita Berbincang Lagi Saya Masih Punya Ada Beberapa Pariwara Yang Harus Kita Berikan Kepada Pemirsa Di Rumah Jadi Jangan Kemana Mana Pemirsa Tetap Bersama Saya Di Jabar Terkini 10 tahun Retang Waktu Yang Beberapa Orang Milang Cukup Lama Tapi Tantangan Sudah Ada Di Depan Mata Kita Mulai Dari Hari Ini Nah Ada Tampalan Keras Bagi Para Kaum Milenial Di Luar Sana Bukan Hanya Membanggakan Diri Dengan Keahlian Dalam Bidang Teknologi Inovasi Yang Luar Biasa Kemudian Juga Kerja Yang Gesit Tapi Tantangan Yang Harus Segera Ditaklukan Adalah Selain Berfikir Adalah Yang Paling Penting Bisa Mandiri Untuk Diri Sendiri Peranan Oke Oke Tentunya Kita Sudah Rasakan Dengan Banyaknya Milenial Yang Terus Serta Membantu Tugas Pemerintah Untuk Bisa Mengembangkan Para Kaum Milenial Ini Adalah Segment Terakhir Saya Bersama Anda Dan Juga Bersama Ketiga Narasumber Saya Setidaknya Kita Pengen Tanya Kepada Mereka Bertiga Idealnya Sebagai Kaum Milenial Saat Ini Yang Memang Tantangannya Luar Giasa Seperti Apa Kita Lihat Dari Kacamata Pak Dokter Indra Cahya Uno Berkaitan Dengan Karakteristik Idealnya Para Kaum Milenial Saat Ini Yang Memang Bisa Diterima Oleh Segala Kalangan Dan Beragam Situasi Seperti Apa Pak Indra Silahkan Oke Makasih Nah Kalau Saya Lepedah Insight Instagram Saya Ternyata Usia 24 25 Sampai 34 Itu yang Paling Besar Yang Paling Besar Yang 17 Sampai 24 Terus Baru Yang Di Atas Saya Lihat Disitu Bukan Bukan Hanya Digital Minitif Tetapi Juga Milenial Ada Rasa Dahga Di Dalam Menatur Dan Khususnya Akses Terhadap Ilmu Ilmu Dari Siapa Ilmu Tentunya Dari Yang Generasinya Sudah Duluan Punya Pengalaman Pengalaman Yang Duluan Dari Mereka Jadi Ini Menurut Saya Adalah Suatu Lagi Dari Milenial Untuk Mereka Mendapatkan Ilmu Tanpa Harus Nubruk Nubruk Terlalu Banyak Dirinya Sendiri Dan Ini Tentunya Akan Membuat Efisiensi Terhadap Resources Berbatas Yaitu Waktu Dan Milenial Dalam hal ini Selain Mereka Juga Rajin Dalam Belajar Tetapi Ada Sisi Lain Dari Milenial Yang Ini Perlu Dibas Padai Satu Adalah Zaman Sekarang Itu Kemana-mana Udah ada Wifi Kemana-mana Udah ada Internet Dan Untuk Akses Terhadap Informasi Itu Ada Jadi Kalau Kita Pergi Ke Satu Daerah Dan Di Daerah Tersebut Terbatas Yang Biasanya Didapat Oleh Para Milenial Khusususnya Di Kota-kota Besar Di Daerah Pulau Jawa Di Pulau Besar Itu Menjadi Istilahnya Apa Jadi Jadi Bengong Begitu Jadi Bengong Artinya Mereka Mendapatkan Challenge Yang Belum Berat Didapatkan Sementara Kalau Dari Generasi Saya Itu Karena Sudah Terbiasa Dulunya Dengan Keterbatasan Informasi Kita Berkreasi Nah Milenial Sekalian Ini Perlu Ditantang Menurut Saya Perlu Ditantang Dan Dicallenge Dengan Target-target Menurut Mereka Itu Wah Ini Kayaknya Terlalu Besar Target-nya Tetapi Kalau Mereka Bukan Cuman Ditarget Tapi Dicemlungin Kalau ya Istilah saya Tadi Mengambil Contoh Anak saya Begitu Dicemlungin Ternyata Bisa Selain Bisa Dan Juga Mereka Saya Perhatikan Kadar Dewasa Atau Maturitinya Itu Kalau Saya ingin Ingat Itu Lebih Dari Waktu Saya Kalau Seumur Dengan Mereka Jadi Putra saya Itu kan Baru Waktu Mulai 18 Sekarang Baru 19 Tahun Tapi Dia bisa Mulai Mengatur Dan Yang ini Yang paling Susah Mengelola Sumber Daya Manusia Itu Yang Menurut Saya Tersulit Dari Mengelola Usaha Dan Kalau Pribadinya Matang Itu Dia Lebih Mudah Untuk Mengelola Sumber Daya Manusia Untuk Usahanya Tersebut Jadi Buat Millennial Selalu Semangat Semangat Jangan Jangan Patah Semangat Dan Apa Saya Sebutnya Inquisitive Inquisitive Itu Bukan Hanya Bukan Hanya Curious Tetapi Terus Menggali Terus Menggali Ya Penasaran Karena Apa Karena Saya Lihat Bahwa Yang Kikih Bersilaturahmi Dan Sedekah Itu Kedepannya Lebih cerah Masa Betannya Sebagai Bila Oke Luar Biasa Insight Pak Indra Uno Singkat Saja Ini Saya Mau Berikan Kesempatan Kepada Ibu Mutia Terlebih Dahulu Kita Dalam Injury Time Barangkali Ada yang ingin Sampaikan Ya Baik Baik Saya hanya Menambahkan Saja Jadi Memang Tadi Untuk Membentuk Generasi Millennial Dan Kembali Lagi Saya Kalau Ditanya Percaya Sekali Dengan Generasi Millennial Ini Adalah Generasi Yang Pasti Bisa Memajukan Negara Ini Tapi Disini Memang Harus Tidak Lepas Dari Industri Kreatif Dalam Pengembangan Perekonomian Lokal Dan Nasional Nah Disini Bagaimana Peran Pemerintah Misalnya Dengan Melakukan Tadi Pembinaan Kemudian Pengembangan Workshop Pelatihan Atau Bisa Jaga Sampai Kemoda Usaha Mungkin Salah Satu Yang Dilakukan Oleh Oke Oce Juga Bagaimana Tadi Oke Oce Malah Terbentuk Dari Millennial Tadi Dan Tadi Menekankan Harus Ada Mentor Nah Disini Memang Peran Dari Pemerintah Sendiri Untuk Bagaimana Menciptakan Millennial Yang Tadi Dengan Mendukung Dari Sisi Industri Ekonomi Kreatif Kemudian Kita Yang Sebagai Generasi Pendahulu Mau Tidak Mau Harus Menyesuaikan Dengan Beradaptasi Dengan Millennial Sekarang Yang Tadi Dengan Berbagai Gaya Prilaku Dan Sebagainya Ada Beberapa Perusahaan Perusahaan Juga Yang Menyesuaikan Dengan Kondisi Pengennya Millennial Seperti Apa Mereka Membuatlah Situasi Kantor Yang Dimana Sifatnya Informal Dimana Millennial Bisa Berdiskusi Bisa Berbicara Hal Apapun Dengan Bebas Sehingga Mereka Bisa Kreatif Menciptakan Ide Atau Hal Apapun Dengan Suasana Yang Memang Lebih Dibuat Informal Karena Itulah Dari Karakter Millennial Sendiri Yang Menyukai Kebebasan Dalam Hal Berpendapat Dan Berkreatifitas Tapi Memang Ada Berapa Tantangan Juga Untuk Dari Millennial Itu Sendiri Misalnya Segala Sesuatunya Pengen Instant Pengen Cepat Kemudian Ketika Kita harus Terus Challenge Mereka Karena Ada Beberapa Tantangan Yang Dihadapi Mereka Mereka Yang Langsung Ketika Mereka Tidak Sanggup Untuk Mengatasi Tantangan Itu Yang Cari Yang Ini Lagi Atau Gimana Seperti Itu Mungkin Itu Mental Yang Harus Kita Pukuk Untuk Generasi Millennial Sekarang Dan Itu Biasanya Dimiliki Oleh Generasi X Yang Memang Lebih Uleg Dan Gigihnya Nah Itulah Yang Mungkin Bisa Ditularkan Ke Generasi Millennial Sekarang Jadi Intinya Bahwa Generasi Millennial Ini Adalah Generasi Yang Memang Harapan Bangsa Jadi Perbuatlah Hal Yang Terus Positif Dan Membangun Negeri Ini Menjadi Terus Menjadi Lebih Baik Dan Salah Satu Generasi Yang Memberikan Positif Kepada Negara Kita Adalah Teh Irin Pesan Untuk Teman-teman Di Luar Sana Agar Tadi Mandiri Kemudian Bersikap Positif Silaturahmi Dan Sedekah Yang Harus Kita Konsisten Menjalankannya Bagaimana Dengan Teh Irin Jadi Saya Tinggal Menambahkan Buat Teman-teman Millennial Di Seluruh Indonesia Hal Yang Pertama Perlu Kita Ketahui Potensi Diri Kita Seperti Apa Jadi Kalau Misalkan Potensi Dirinya Memasak Oke Kita Kembangkan Diri Memasak Kalau Potensi Dirinya Menjahit Oke Kembangkan Potensi Diri Di bidang Menjahit Kita Punya Warna Yang Berbeda-beda Dan Menjadilah Warna Yang Paling Baik Versi Kita Jangan Pantah Menyerah Kemudian Dan Tetaplah Kita Hormat Kepada Kedua Orang Keluar Kita Menjaga Etika Itu Sangat Penting Saat Ini Dan Juga Jangan Pernah Berhenti Untuk Tetap Belajar Improvisasi Diri Itu Penting Terima kasih Jangan Berhenti Belajar Karena Hakikatnya Hidup Adalah Terus Belajar Dan Terima kasih Banyak Atas Sharing Pak Dokter Indra Cahya Uno Ibu Mutia Kemudian Teh Irin Selamat Menempuh Hidup Baru Di Jepang Sebagai Mahasiswa Segera Pulang Kembali Dengan Membawa Prestasi Untuk Negara Indonesia Pak Indra Cahya Uno Terima Kasih Waktunya Semoga Nanti Kita Bisa Face To Face Semoga Sukses Terus Dan Semoga Kita Bisa Mengundang Bang Standiaga Uno Dan Ibu Muti Terima Kasih Banyak Atas Partisipasinya Malam Hari Semoga Bisa Memberikan Pengaruh Positif Kepada Mahasiswanya Untuk Terus Berpikir Kreatif Berkegiatan Positif Dan Yang Paling Tentik Tadi Etika Menghormati Dan Juga Dekat Dengan Agama Bersilaturahmi Serta Bersedekah Yang Terus Digaungkan Oleh Pak Dokter Indra Cahya Uno Terima Kasih Banyak Atas Kehadirannya Malam Hari Ini Langsung Kita Akan Berpisah Dengan Pemirsa Di Rumah Dan Juga Ternyata Ini Akhir Perbincangan Saya Bersama Ketiga Narasumber Saya Malam Hari Ini Berkaitan Dengan Millenial Bisa Apa Nyatanya Millenial Indonesia Bisa Melakukan Segala Hal Tantang Ceburkan Mereka Dan Jangan Lupa Beri Mereka Rambu-Rambu Untuk Tetap Melakukan Semua Hal Dalam Sisi Positif Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Selama Satu Jam Saya Chris Antipamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ingat Pesan Ibu Anda Selalu Menggunakan Masker Terima Tidak Terima kasih telah menonton!